Terima kasih telah menonton Bupati Bogor, Ade Yassin menyebut Kecamatan Rumpin layak menjadi ibu kota Bogor Barat. Hal itu disampaikan pada saat peresmian Jembatan Gerendong pada tanggal 13 Agustus 2020. Menurutnya Kecamatan Rumpin merupakan kawasan yang sangat strategis, karena berbatasan langsung dengan Tangerang Selatan dan Banten. Kecamatan Rumpin Nah kalau saya bicara Rumpin kembali karena saya ada di Rumpin, Rumpin secara terminologi bebas dapat kita maknai, panjangkan lah istilahnya kita maknai sebagai Rumpin, rumah pimpinan, atau Sarumpun, Sarumpun, Sarumpunan. Berarti cocok jadi ibu kota. Letak Rumpin yang strategis ini sangat potensial untuk menjadi kawasan bisnis dan pariwisata unggulan di kawasan Bogor Barat. Dekat dengan bandara, akses tol juga mudah. Menanggapi hal itu, advokat asal Rumpin pun menanggapi atas usulan Bupati Bogor, Ade Yassin. Nah terkait soal ibu kota, memang tentu ini menjadi daya paling tersendiri ya di akhir-akhir masa kemarin saat proses persetujuan terbaru DPRD Kabupaten Bogor dengan Bupati Kabupaten Bogor, mencuat isu terkait soal penindahan ibu kota. Waktu itu ibu Ade Yassin mengusulkan atau lebih tepatnya berstatemen, sehingga di saat sambutan acara persetujuan itu bahwa lebih layak Rumpin. Dan kebetulan saat itu memang pasca terjadinya rencana alam nasional di Kabupaten Bogor berada di wilayah Bogor Barat, ada di Sukaraya, Sukaraya, kemudian di Cibundan itu sendiri. Nah sehingga memang ini menjadi menarik waktu itu, terutama ya memang masalahnya Rumpin, para tokohnya dan lain sebagainya ya antusias gitu kan menyebut usulan itu gitu. Tetapi memang kita harus realistis bahwa penunjukan Cibudeg sebagai ibu kota Bogor Barat itu sudah melalui tahapan-tahapan yang sangat panjang gitu ya. Baik dari segi tentu anggaran, kemudian kerja-kerja tim waktu itu mempersiapkan dan juga menunjuk Cibudeg sebagai akhirnya kesepakatan untuk dijadikan ibu kota, itu bukan sekedar KTKM ya tunjuk-tunjukkan gitu kan, tapi sudah dilalui dengan mekanisme-mekanisme yang diatur oleh pelaturan perundangan. Jadi memindahkan begitu saja kesepakatan dan aturan yang sudah dibuat oleh para pebangku kepentingan dari mulai para pengatas awal, pejuang-pejuang, dan awal pemekaran itu Tidak, ya tentu tidak semudah itu. Artinya meski memang tentu ada, ada apa namanya tadi kekhawatiran, kemudian dinamika terbaru soal tadi kerawanan bencana ya di daerah yang sudah disepakati itu, yaitu Cibudeg. Ya tetapi itu harus juga melalui mekanisme yang diatur oleh pelaturan perundangan. Artinya tidak menutup kemungkinan, kemudian keumpatan yang kemudian Mekar Kabupaten Mekar Barat itu ya bisa jadi ketika sudah terbentuk lalu kemudian membentuk satu tim untuk dilakukan kajian ulang, kajian komprehensif terkait soal segi-segi yang dirasa kurang waktu itu Mbak Manya salah satunya soal kondisi geografis wilayah dan kebencanaan Mbak Manya ya bisa jadi, itu bisa dilakukan gitu. Demi kepentingan tentu keberlanjutan dan kemajuan Kabupaten Baru itu gitu ya. Dari segi ekonominya, kemudian dari segi tadi kebencanaan, kerawanan sosial dan lain sebagainya, ya terutama juga tentu memang relasi antara para kecamatan-kecamatan yang ada di lingkup Kabupaten Mekar Barat itu kan, ada 14 kecamatan, sehingga soal garis lurus, garis tengah, dimana posisi letak di tengah posisi Baur Barat itu yang strategis gitu kan, bisa dijangkau oleh semua warga masyarakat yang tinggal di lingkupaten Mekar Barat secara cepat, secara efisien, ya tentu itu juga akan dihadapkan pada ketetangga soal ketersediaan lahan gitu kan, ketersediaan anggarannya untuk menyediakan lahan pemerintahan baru itu, dan terutama memang sinergitas dengan hal-hal yang lain lagi gitu ya, soal umpamanya korelasi dengan daerah sekitar gitu ya, bagaimana tingkat kemajuan daerah yang ditunjuk ataupun yang nanti dijadikan ini kan bisa, apa namanya, bisa mempengaruhi kebijakan yang kemudian bisa diambil untuk nanti soal penentuan ibu kota wilayah itu gitu ya, tetapi konteks bahwa Cik Gudeg sudah ditentukan yaitu, marilah kita sambut saja bahwa ini yang terbaik sementara, daripada kita kemudian meributkan hal yang belum tentu itu bisa terlaksana, dan jangan sampai ini juga menjadi justru isu perpecahan di para pemangku kepentingan kan, pejuang pemekaran Bogor Barat gitu kan, hanya karena kepentingan para elit kemudian menunjuk daerah lain gitu, sumpahnya rumpin gitu untuk ibu kota, padahal sudah ditemukan Cik Gudeg dan tentu ya, saya kira kalau saya lebih baik ya mekar saja dulu gitu kan, karena itu sejatinya yang kita perjuangkan gitu kan, soal berikutnya ya ayo kita tentukan berikutnya pasca Kabupaten Bogor Barat ini mekar gitu, karena ya memang otonomi daerah mengatur pengelolaan aspirasi seluas-luasnya untuk daerah itu, jadi nanti ya masyarakat di daerah itulah yang menentukan nanti di mana yang lebih relevan, lebih efektif, lebih efisien hidup kota-nya gitu. Tidak hanya advokat asal rumpin anggota DPRD Kabupaten Bogor, Dayen Nuh Diana pun menanggapi, menurutnya kecamatan rumpin maupun Cik Gudeg itu sah-sah saja, dia pun mendukung meski rumpin menjadi ibu kota Bogor Barat. Namun yang penting saat ini adalah pemekaran dulu terkait Kabupaten Bogor Barat. Ya pada dasarnya sih saya setuju dimanapun ibu kota Bogor Barat itu mau di rumpin ataupun di Cik Gudeg. Sekarang ini adalah bagaimana moratorium yang masih di pemerintah pusat ini harus tercabut gitu kan. Jadi supaya Bogor Barat ini masuk dalam pemekaran di pusat. Itu seharusnya. Di rumpin saya setuju ketika memang ibu kota harus ada memang di rumpin. gitu kan terkait memang dari segi tempatnya memang memadai ataupun lahannya juga mungkin ada kan gitu. Ada pun di Cik Gudeg pun sama. Saya setuju kalaupun di sana ada lahan yang sudah ditetap tanah sudah ada gitu kan. Kultur tanah yang sudah pengkajian gitu kan. Jadi saya setuju aja dimanapun posisinya. Yang penting sekarang ini adalah kita sama-sama berbarengan gitu kan. Berkomunikasi dengan pusat terutama. Terutama itu adalah teman-teman ataupun perwakilan. Perwakilan dari Kabupaten Bogor yaitu kan Kabupaten Bogor ini kan ada perwakilan di DPR RI gitu kan. Nah sekarang tugas mereka untuk menyambungkan gitu kan aspirasi masyarakat Kabupaten Bogor Barat ini untuk supaya moratorium itu dibuka gitu kan. Jadi tugas saya sebagai anggota Dewan Persetujuan dari daerah Kabupaten Bogor sudah, terus provinsi pun sudah, setujuannya tinggal berhenti di pusat.